Ramaikan papan atas tim berjuluk Laskar Sapa Kerap tersebut mengukir cerita yang cukup fenomenal dalam perjalanan mereka di Liga 1 Indonesia 2022-2023. Pelatih Madura United FC, Fabio LeFundes mengaku mulai menemukan ritme permainan tim seperti yang diinginkan. Dari yang awalnya konsisten berada di papan tengah pada setiap musim, kini asuhan Fabio LeFundes mulai menemukan ritme permainan yang diinginkan sang pelatih. Di musim sebelumnya Madura United hampir terpeleset ke jurang dekredasi, namun kehadiran Fabio LeFundes mampu menghilangkan keterpurukan itu secara pelan-pelan, memasuki musim kompetisi di kasta tertinggi BRI Liga 1 2022-2023. Rentetan kemenangan dipersembahkan untuk menjawab ekspektasi manajemen maupun supporter. Pelatih Fabio Araujo LeFundes mendapatkan kewenangan penuh dalam membentuk skuad Madura United sesuai proyeksinya. Saya selalu ingin meraih 3 poin dalam setiap pertandingan, beber Fabio LeFundes sebagaimana dirilis situs Liga Indonesia baru, selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Menang dengan 1 gol atau lebih, maknanya sama saja, 3 poin, yang penting kami menang, cetus juru taktik berkebangsaan Brazil tersebut. Namun, mengingat putaran kedua yang semakin ketat, besar kemungkinan Fabio akan melakukan sedikit perubahan khususnya di lini depan Madura United. Memang apa yang Fabio lakukan selama ini cukup membuktikan ambisi itu dengan cukup baik, Madura United dibawahnya tak terkalahkan selama 5 laga awal kompetisi musim ini. Beto Goncalves dan kolega, bahkan memulai kompetisi dengan hasil fantastis, sekaligus menjadi yang pertama dalam sejarah pekan pertama Liga 1 bagi skuad Laskar Sapekeram. Madura United mengawali musim dengan kemenangan sangat telak 8-0 saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, tanggal 23 Juli lalu. Meraih kemenangan dengan permainan yang bagus, tentu menjadikan tim ini lebih baik lagi, ungkap Le Fundes perihal start cemerlang Madura United. Tak heran, jika Madura United kini bermimpi meraih juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Modal mereka sudah sangat kuat, yakni menjadi penghuni tiga besar kelas men dengan perolehan 33 poin dari 17 laga. Sejak berdiri pada 2016, Madura United memang belum pernah menjuarai kompetisi, paling bagus adalah finish di posisi lima besar kelas men Liga 1 pada 2017 dan 2019, akankah pada musim 2022 per 2023, mimpi Fabio akan tergapai, semua tim yang diinginkan adalah juara. Akan tetapi, jika Madura United melakukan perubahan pada putaran kedua nanti, besar kemungkinan impian itu akan terpenuhi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, tonton terus kanal Youtube Info Bola83, hanya di seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.